Terkait dengan saksi di lantai 3 Biro Propos, itu ruangan kecil, saya pikir juga saksi mengetahui bahwa saya memberikan penjelasan beriki dan kuat. Kemudian yang di tanggal 10 juga, itu tidak pernah saya janjikan uang, dan handphone itu saya yang berikan karena handphone itu berada di meja depan ruangan saya. Kemudian selanjutnya yang mulia saya sampai bahwa ternyata keterangan kebohongan tanggal 5 itulah ya, kemudian saya dijemput oleh bintang 2, dibawa ke Mabespori, dan kemudian saya dipaksus. Saya tidak pernah tahu perangan-perangan tanggal 6, tanggal 8. Tanggal 8 lah setelah istri saya diancam akan ditersangkakan, saya sampaikan semuanya. Tapi apanya ternyata juga ditersangkakan dan diterdakwakan. Ini perlu saya sampaikan. Kemudian yang terakhir yang mulia, kalaulah saksi menyampaikan bahwa saya minta menghajar kemudian saksi melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya. Saya akan bertanggung jawab. Tapi kita berdua yang bertanggung jawab. Kuat Riki istri saya jangan kau libatkan. Saya akan bertanggung jawab terhadap aku bukan. Tapi tidak saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang tidak saya lakukan. Yang mulia, saya di bawah bintang 2, Mabespori, keterangan kebohongan dia tanggal 5. Tapi kemudian saya merubah dan mengatui semuanya itu di tanggal 8 dengan berita acara yang ada. Terima kasih yang mulia, saya juga mohon maaf mungkin ke... Pada saat di 46, kamar saya tertutup karena saya pada saat 46 berganti baju. Saya memanggil Dek Richard untuk ke lantai 2 untuk bergabung bersama Riki Kuat dan Pak Ferdi Sambu. Dan saya memberikan P maupun menjanjikan uang dan memberikan terima kasih. P maupun menjanjikan uang dan bergabung bersama Riki Kuat dan Pak Ferdi Sambu.